Baik, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu peserta video conference kami pada hari ini Kita bertemu kembali di sesi yang ketiga dari kelompok kami Yang akan membahas tentang pembelajaran metakognitif Berfikir tentang berfikir Yang akan dibawakan oleh presenter kita Ibu Melda Ambarwati SPD dari Unindra PGRI Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Kepada sponsor penyelenggara kegiatan ini Ada Kemendikbud, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat Tikkomdik Dinas Pendidikan Jawa Barat Seameo, Seameo Kitab in Science SMK Bisa, SMK Hebat Baik, hari ini saya Lerinovia SPDM HUM dari Univers Negeri Makassar Yang akan membuka acara ini selaku host Dan juga di sebelah sana Di ujung sebelah sana ada Bapak Muhammad Abdul Aziz Selaku moderator Dan di seberang kanan ada Ibu Melda Ambarwati SPD selaku presenter Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Herawati Yang tidak bosan-bosannya memandu kami dalam melakukan kegiatan kita Di VCT Batch 6 Jawa Barat Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada moderator kita Bapak Muhammad Abdul Aziz Silakan Pak Baik, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Paling hebat itu Ibu Leli Bapak Ibu Lepopnya bisa terbelah-belah Ada sebelah kiri Kalau saya di tangan-tangan semuanya Baik Sebelumnya Setelah beberapa menit Kita mengalami jangguran Kita bisa melihat Yang hari ini akan Mempresentasikan Pembelajaran metakognitif Berpikir tentang Berpikir Dia tadi mikirin tubuh Berpikir Daripada saya bingung Tapi sebelum kita dengarkan Pembelajaran metakognitif Dari Ibu Lelda Bismillahirrahmanirrahim Bum Lelda adalah Seorang guru Seorang guru yang usianya masih muda Tapi gak muda ya Pendidikan terakhir S1 Belum menikah Belum di Kota Tanjara Dan instansi yang terakhir Sekalanya dari Ibu Lelda Belum sedang menempuh S2 pendidikan IFA Kemudian Terakhir Menjabat sebagai Guru-guru Dari IFA Islam Hashtag Green Dan Hago Balmangiri Dari IFA Islam Al-Ruqqah Dengan belajar strategis Luar biasa Dan Menjabat Pembelajaran metakognitif Menjabat Pembelajaran metakognitif Bum Lelda Sekarang 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 Bum Lelda berpikir Kita ikuti Paparan beliau Menjabat Mesa Kudusin Bum Lelda Miss Leli Miss Novi Selaku Host Dan terima kasih juga Buat instruktor kami Ada Bu Herawati Ini kalau di HP Saya gimana Ngelakan partisipan Oh iya Bisa langsung saja Ke guru sinyalnya Hilang Atau saya Hilang Pembelajaran metakognitif Berpikir tentang Berpikir Perkembangan dalam Psikologi pendidikan Perkembangan dalam Psikologi pendidikan Berjalan sangat pesat Salah satunya adalah Perkembangan konsep Metakognitif Atau metakognition Yang pada intinya adalah Proses menggali Pemikiran Seseorang Tentang berpikir Atau istilahnya Thinking about thinking Konsep dari metakognisi Adalah ide Dari berpikir Tentang pikiran Pada diri sendiri Termasuk Kesadaran Tentang apa yang Diketahui Seseorang Dan apa yang Diketahui seseorang Tentang kemampuan Kognitif Dirinya sendiri Definisi Metakognitif adalah Kesadaran Berpikir Tentang apa yang Harus dilakukan Dalam konteks Pembelajaran Siswa mengetahui Bagaimana caranya Untuk belajar Dan mengetahui Strategi belajar terbaik Untuk belajar Efektif Nah Pembelajaran metakognitif Pembelajaran metakognitif Perupakan Cara Untuk meningkatkan Kesadaran Mengenai Proses berpikir Dalam Pembelajaran Yang berlaku Sehingga Bila kesadaran Itu terwujud Maka Seseorang Dapat Mengawal Pemikirannya Dengan cara Merancang Merancang Atau Merencanakan Memantau Dan juga Menilai Apa yang Dipelajarinya Terdapat Bermacam-macam Pendapat Tentang komponen Metakognitif Itu sendiri Dan ini Menurut Jacob Dan Paris Dalam Tredjory Scraw Dan David Musham Terdapat Tiga komponen Regulasi Metakognitif Yaitu Merencanakan Planning Yang kedua Adalah Memonitor Atau Monitoring Dan yang ketiga Adalah Mengevaluasi Atau Evaluating Seperti itu Nah Ini ada Gambaran Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Metakognitif Tadi Ada Tiga Inventory Ada Planning Merencanakan Ada Monitoring Dan ada Evaluating Nah Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Metakognitif Pada Aspek Planning Itu apa Aja Ini ada Misalkan Contohnya Itu adalah Pengetahuan Apa yang bisa Membuat Saya Atau Membuatku Menyelesaikan Tugas ini Yang kedua Ke arah mana Pikiranku ini Akan Membawaku Yang ketiga Apa yang pertama Kali harus Dilakukan Yang keempat Mengapa Aku membaca Bagian ini Dan yang ketiga Berapa lama Aku harus Menyelesaikan Tugas ini Itu dari Inventory Planning Atau Merencanakan Adalah Ketika Guru bisa Mengarahkan Bagaimana Siswa itu Bisa Menemukan Jawaban Menemukan Jawaban Melalui Cara Memplanning Monitoring Dan Evaluating Dan itu Dilakukan oleh Peserta didik Ketika peserta didik Mampu Merencanakan Pembelajarannya Sejiri Kemudian Dia mampu Untuk Memonitor Proses Belajarnya Dan juga Dia sendiri Yang akan Menilai Pembelajarannya Maka Disebut Pembelajaran Merta Komitif Lanjut Ada aspek Monitoring Disini Aspek Monitoring Aktifitas Siswanya Di antaranya Bagaimana Aku melakukannya Apakah Aku Sudah Berada Di jalan Yang benar Bagaimana Seharusnya Aku melakukannya Informasi Penting Apa Yang harus Saya ingat Padahal Bagian Dari Memonitor Haruskah Aku Pindah Ke cara Yang Berbeda Dan Yang Kenam Haruskah Aku Melakukan Penyesuaian Langkah Berkaitan Dengan Kesulitan Nah Yang Ketiga Ini Ada Evaluating Evaluating Itu Adalah Mengevaluasi Atau Bisa Juga Refleksi Yang Merefleksikan Yang Pertama Ada Aktifitasnya Itu Seberapa Baik Yang Telah Aku Lakukan Yang Kedua Apakah Wawangan Cara Berfikir Khusus Ini Akan Menghasilkan Hasil Lebih Atau Kurang Dari Yang Aku Harapkan Apakah Aku Sudah Melakukan Dengan Cara Yang Berbeda Mungkinkah Aku Menerapkan Cara Ini Untuk Masalah Yang Lain Itu Cara Siswa Menilai Dan Apakah Aku Perlu Kembali Ketugas Awal Untuk Memenuhi Bagian Pemahaman Saya Yang Kurang Next Nah Ini Ada Langkah Langkah Pembelajaran Metakognitif Yang Pertama Itu Ada Kegiatan Pendahuluan Biasanya Pembelajaran Ada Kegiatan Pendahuluan Kegiatan Inti Dan Ada Kegiatan Penutup Apa Saja Langkah Langkah Di Kegiatan Pendahuluan Pada Kegiatan Pendahuluan Ini Guru Menyampaikan Tujuan Pembelajaran Memberikan Motivasi Serta Mempersiapkan Peserta Didik Baik Sekarang Misikis Untuk Menyikuti Proses Pembelajaran Proses Yang Terlibat Yaitu Perencanaan Atau Planning Sebagai Contoh Misalkan Siswa Diperkirakan Siswa Dapat Dikersiapkan Bagaimana Mereka Memperkirakan Waktu Alat Dan Bahan Apa Saja Yang Mereka Butuhkan Untuk Belajar Dan Persepsi Materi Pelajaran Yang Akan Dilaksanakan Itu Seperti Apa Masuk Ke Kegiatan Inti Yaitu Pada Kegiatan Inti Ini Peserta Didik Menyelesaikan Kegiatan Yang Disajikan Di LKPD Atau LPS Proses Yang Terlibat Dalam Kegiatan Inti Yaitu Pemantauan Atau Monitoring Jadi Siswa Yang Memonitor Lagi Proses Belajaran Kontrol Kontrol Terhadap Aktivitas Mengajukan Pertanyaan Pada Diri Sendiri Dan Menyuarakan Pikiran Atau Thinking Cloud Dalam Diskusi Kelompok Atau Dalam Presentasi Monitoring Ini Tadi Bisa Juga Berupa Pertanyaan Informasi Penting Apa Saja Yang Saya Butuhkan Untuk Menyelesaikan Masalahan Ini Atau Untuk Menjawab Soal Ini Seperti Kegiatan Penutup Kegiatan Penutup Ini Guru Mengajak Peserta Didik Untuk Menyimpulkan Materi Yang Baru Saja Dipelajari Proses Yang Terlibat Bagi Peserta Didik Yaitu Mengevaluasi Atau Evaluati Dimana Peserta Didik Merefleksikan Kepada Diri Sendirinya Apakah Strategi Yang Saya Gunakan Sudah Tepat Jika Sudah Tepat Mengapa Dan Berikan Alasannya Ini Sebenarnya Saya Pembelajaran Metakognitif Pada Pembelajaran Biologi Disini Juga Ada LKS LKS Dari Salah Satu Mahasiswi UIN Juga Yang Berbasis Strategi Belajar Metakognitif Namun Karena Saya Menggunakan Handphone Jadi Sulit Buat Share Ini Kayak Gitu Nah Oke Sekini Lantas Apa sih Bedanya Strategi Kognitif Dengan Strategi Metakognitif Atau Pembelajaran Kognitif Dengan Pembelajaran Metakognitif Jadi Gini Perbedaannya Pada Pembelajaran Kognitif Itu Kalau Kognitif Itu Berarti Proses Berpikir Pada Pembelajaran Kognitif Itu Dapat Membantu Siswa Dalam Mencapai Tujuan Pembelajarannya Sedangkan Pada Metakognitif Itu Dapat Memonitor Kemajuan Yang Dicapai Jadi Ketika Siswa Bisa Menjawab Ketika Siswa Bisa Menjawab Soal 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 Kots Misalnya Pembelajaran Metakognitif Ini Ingin Menelusuri Bagaimana Proses Berpikirnya Siswa Sampai Menemukan Jawaban Tersebut Proses Metakognitif Terdiri Dari Tiga Inventory Ada Planning Bagaimana Siswa Merencanakan Ada Monitor Informasi Penting Apa Saja Yang Digunakan Oleh Siswa Sehingga Siswa Bisa Mengecek Kembali Kerjaannya Dan Yang Ketiga Adalah Evaluating Dimana Siswa Dapat Merefleksikan Pembelajarannya Apakah Langkah Pembelajaran Yang Dia Gunakan Sudah Tepat Atau Belum Seperti Itu Di LKS Inquiry LKS Inquiry Guided Learning Saya Coba Mengkaitkan Antara Pembelajaran Metakognitif Di Dalam LKS Tersebut Coba Saya Buka Dulu Dalam Di situ Ada Planning Planning Itu Berupa Pertanyaan Misalkan Sebelum Kamu Menjawab Soal Ini Apa Saja Yang Kamu Lakukan Sebelum Kamu Menjawab Soal Ini Misalkan Siswa Bisa Saja Menjawab Saya Membaca Wacana Saya Membuka Buku Saya Mencari Di Internet Kemudian Monitor Monitoring Itu Ketika Kita Bisa Memberikan Pertanyaan Kepada Peserta Didik Berupa Informasi Penting Apa Yang Anda Butuhkan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Ini Dan Evaluasinya Apakah Strategi Yang saya Gunakan Untuk Menjawab Soal Atau Menjawab Permasalahan Ini Sudah Tepat Jika Sudah Berikan Alasannya Atau Jika Belum Berikan Alasannya Seperti Selanjut Boleh Selanjutnya Ini Ada Kelebihan Dari Pembelajaran Metakognitif Memang Metakognitif Ini Pembelajaran Yang Cukup Kompleks Cukup Kompleks Kalau Tadi Sebelumnya Inquiry Itu Kita Bisa Fasilitasi Siswa Untuk Bertanya Namun Ini Kita Sebagai Guru Ingin Mengetahui Bagaimana Proses Berpikirnya Serta Didi Nah Kelebihan Dari Pembelajaran Metakognitif Ini Apa Yang pertama Yaitu Dapat Merubah Siswa Pasif Menjadi Lebih Aktif Dalam Proses Pembelajaran Kenapa Bisa Yang Tadinya Pasif Menjadi Aktif Karena Siswa Bisa Dengan Sendirinya Merecanakan Pembelajaran Apa Saja Yang Mereka Butuhkan Sebelum Mereka Mempelajari Materi Tertentu Apa Saja Mereka Butuhkan Sayangan Video Atau Lain Sebagainya Terus Yang Kedua Kelebihannya Itu Siswa Lebih Mudah Memahami Materi Dan Bebas Mengeluarkan Pendapat Tentu Dengan Cara Mereka Bisa Merencanakan Pembelajarannya Bisa Memonitor Atau Mengecek Kembali Proses Belajarnya Atau Proses Berpikirnya Siswa Dapat Memahami Materi Dengan Baik Dan Bebas Mengeluarkan Pendapat Yang Ketiga Yaitu Kelebihannya Menambah Wawasan Guru Dengan Menggunakan Berbagai Macam Metode Pembelajaran Dan Yang Keempat Yaitu Adanya Praktik Langsung Membuat Siswa Mudah Memahami Materi Dan Yang Kelima Yaitu Merasang Siswa Untuk Berpikir Kritis Atau Berpikir Tingkat Tinggi Terhadap Suatu Permasalahan Namun Di sisi lain Pembelajaran Metakognitif Selain Memiliki Kelebihan Juga Terdapat Kekurangan Pembelajaran Metakognitif Di antaranya Yaitu Yang Pertama Guru Butuh Kesiapan Dalam Proses Pembelajaran Yang Kedua Adalah Manajemen Waktu Karena Ini Sangat Membutuhkan Waktu Sangat Panjang Dan Yang Ketiga Kondisi Atau Situasi Tempat Kelaksanaan Harus Kondusif Tidak 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 Mudah Buat Suasana Kelas Kondusif Dengan Kita Ingin Mengetahui Proses Berpikir Anak Itu Mungkin Menjadi Hambatannya Atau Kekurangan Dari Pembelajaran Metakognitif Dan Yang Keempat Adalah Tidak Dapat Berjalan Dengan Baik Tanpa Adanya Motivasi Siswa Saya Kira Karena Saya Tidak Bisa Menunjukkan Contoh LKS Pemaparan Materi Mengenai Pembelajaran Metakognitif Cukup Sampai Sini Selebihnya Mungkin Saya Sangat Menerima Diskusi Dari Bapak Ibu Yang Pastinya Punya Pengalaman Lebih Saya Kembalikan Kepada Moderator Hai Terima kasih Ibu Luar Biasa Sudah Membarkan Materinya Bersikit Kalau Dini Saya Manager Ada Ada Strategi Manager Ada Planning Eganizing Controlling Dan Managing Luar Biasa Memang Fasilitasi Peserta Didiknya Itu Memang Dalam Proses Belajar Perlu Perlu Rencanaan Belajar Yang Baik Dan Melatih Pemandiran Belajar Siswa Untuk Bisa Belajar Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Urutannya Oke Oke Bapak Ibu Kita Buka Sesi Pertanyaan Dari Di Selanjutnya Bisa Melalui Setting Atau Atau Langsung Untuk Bisa Lagi Selanjutnya Selanjutnya Bapak Ibu Ada Ibu Ini Dari Terima kasih Terima kasih Belum masuk Ini Ibu Karena Baru masuk Jadi Belum Tahu Apa Yang Dibarkan Oke Tolong Aja Dijelaskan Yang Tadi Dapat Kelebihan Pembelajaran Meta Kognitif Itu Dapat Merubah Siswa Pasif Menjadi Siswa Aktif Dalam Proses Pembelajaran Mohon Dijelaskan Kembali Terima Kasih Berarti Terima 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 Siapa Burini Burini Lagi Jati Iya Oke Kenapa Meta Kognitif Ini Bisa Membuat Siswa Yang Pasif Menjadi Aktif Karena Melalui Pembelajaran Meta Kognitif Ini Karena Melalui Pembelajaran Meta Kognitif Ini Guru Melarahkan Siswa Untuk Bisa Merencanakan Pembelajarannya Sendiri Misalkan Seperti Pada Tahap Planning Itu Bisa Dibubukan Pertanyaan Sebelum Melakukan Pembelajaran Tuliskan Langkah-langkah Yang Akan Kamu Lakukan Untuk Menyelesaikan Kegiatan Praktikum Misalkan Itu Guru Sepertinya Disitu Nanti Siswa Bisa Mengumumkakan Kira-kira Bisa Merekam Kembali Bahwa Apa Yang Sebenarnya Aku Persiapkan Sebelum Aku Praktikum Nah Disitu Keaktifan Keaktifan Siswa Sangat Ditekankan Sehingga Siswa yang Tadinya Praktif Yang Hanya Mendengarkan Materi Dari 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 Bisa Bisa Lebih Aktif Yaitu Dengan Cara Dia Menuliskan Langkah-langkah Yang Dia Akan Lakukan Untuk Menyelesaikan Praktikum Misalkan Atau Untuk Menyelesaikan Soal Kemudian Dia Juga Bisa Memonitor Memonitor Itu Misalkan Untuk Menyelesaikan Soal Atau Untuk Menganalisis Data Biasanya Dalam Pembelajaran Sains Informasi Apa Saja Yang Harus Kamu Cari Atau Yang Akan Kamu Tekankan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Disitu Siswa Akhirnya Aktif Mencari Informasi Apa Yang Penting Kira-kira Untuk Menyelesaikan Soal Ini Informasi Penting Apa Untuk Menyelesaikan Praktikum Ini Kira-kira Kita Butuh Data Yang Mana Disitu Siswa Akan Lebih Aktif Ketimbang Siswa Yang Cuman Pasif Untuk Mendengarkan Informasi Dari Guru Seperti Itu Siapa Burini 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 Rahmi Jati Ya Burini Rahmi Jati Oke Terima kasih Burini Halo Halo Bisa Diminjikan Kembali Pertanyaan Berikutnya Bapak Sepertinya Bapak Bapak Ini Ada Pertanyaan Bu Melda Ada Bu Rizuli Sepertinya Matipnya Enak banget Bagaimana Bisa Disederhanakan Biar Lebih Mudah Artinya Kita Ada Di Lopangan Bagaimana Kita Bisa Menyampaikan Secara Langsung Point To Point Agar Bisa Dibu 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 Silahkan Bu Melda Ya Baik Untuk Menederhanakan Memang Untuk Pembelajaran Meta Kognitif Ini Sangat Komplek Kali Bu Disini Juga Terkait LKS Yang Kami Diskusikan Untuk Membuat Pembelajaran Meta Kognitif Juga Memang Sangat Panjang Tapi Bagaimana Cara Menyederhanakan Misalkan Kalau Ibu Mau Menggunakan Aspek Planning Merencanakan Bisa Diarahkan Siswa Misalkan Ibu Menjelaskan Sebuah Materi Ibu Menjelaskan Tujuan Pembelajaran Memberikan Apreskripsi Nah Siswa Bisa Ibu Arahkan Untuk Menuliskan Hal Hal Apa Saja Yang Sudah Kamu Ketahui Dan Hal Hal Apa Saja Yang Ingin Kamu Ketahui Itu Masuk Kedalam Tahap Planning Planning Dari Pembelajaran Meta Kognitif Sudah Saat Itu Kemudian Ibu Bisa Menyederhanakan Lagi Di Tahap Monitoring Atau Mengecek Kembali Setelah Mereka Mengetahui Apa Yang Mereka Apa Yang Mereka Belum Ketahui Dan Apa Yang Ingin Mereka Ketahui Di Pembelajaran Mereka Bisa Memonitoring Dengan Mengecek Mengecek Kembali Misalkan Tadi Kalau Mengecek Kembali Paling Sederhananya Yaitu Informasi Penting Apa Yang Kalian Butuhkan Untuk Memahami Materi Ini Itu Bagian Dari Monitoring Dalam Proses Pembelajaran Meta Kognitif Dan Yang Ketiga Tahapan Evaluating Ini Tahapan Evaluating Atau Refleksi Bagi Sisa Untuk Pembelajaran Meta Kognitif Sederhananya Bisa Dibubukan Pertanyaan Apakah Strategi Yang Kalian Gunakan Atau Cara Yang Kalian Gunakan Untuk Menjawab Soal Ini Menurut Kalian Sudah Tepat Berikan Alasannya Seperti Itu Sederhananya Dari Pembelajaran Meta Jadi Ketika Peserta Didik Sudah Tahu Apa Yang Ingin Mereka Ketahui Dari Materi Ini Itu Mereka Sudah Dikatakan Mampu Merencanakan Pembelajarannya Kemudian Ketika Mereka Tahu Informasi Penting Apa Yang Mereka Butuhkan Untuk Memahami Materi Mereka Sudah Melakukan Monitoring Dalam Pembelajaran Meta Kognitif Dan Yang Terakhir Ketika Mereka Mampu Merefleksikan Diri Mereka Dengan Cara Apakah Ini Cara Yang Aku Lakukan Sudah Tepat Untuk Aku Memahami Materi Ini Itu Mereka Sudah Memiliki Keterampilan Meta Kognitif Yang Baik Pada Tahap Evaluasi Ibu Siapa Ibu Risuli Ibu Risuli Maaf Ini Saya Tidak Kelihatan Nama-namanya Karena Saya Lewat Iya Makasih Bu Namun Karena Terbatas Jadi Gini Iya Kedengeran Gak Suara Saya Kedengeran Saya Jadi Mikir-Mikir Nih Kan Tadi kan Inquiry Terus Ini Meta Kognitif Untuk Sesuatu Aja Untuk Inquiry Aja Tadi kan Hanya Banyak Pertanyaan Yang Dijawab Siswa Sekarang Meta Kognitif Harus Juga Banyak Pertanyaan Dijawab Oleh Siswa Kalau Kita Punya Siswa 36 Orang Terus Dengan Dua Jam Pelajaran Seminggu Nggak Ngerti Gimana Caranya Anak Dapat Gajah Materinya Memang Inilah Satu Dari Kelemahan Kelemahan Dari Pembelajaran Meta Kognitif Memang Membutuhkan Waktu yang Sangat Panjang Ibu Disini Juga Kita Menerapkan Pembelajaran Meta Kognitif Salah Satu Contohnya Misalkan Pembelajaran Biologi Itu Pada Konsep Sistem Reproduksi Kita Butuh Waktu Yang Lebih Lama Dari Biasanya Kita Butuh Normalnya Misalkan Biasanya Pembelajaran Itu Bisa Seminggu Itu Kan 4 JP Untuk Materi Bio Misalnya Itu Bisa Sampai 4 JP Dikali 3 Kali Itu 12 JP Memang Ini Menjadi Kurang Mana Keterampilan Guru Disini Untuk Memanajemen Waktu Memang Sangat Diperlukan Atau Mungkin Memilih Materi Yang Kira Kira Apa Aja Kayak Itu Ini Juga Kan Bisa Menjadi Variasi Metode Itu Terus Jadi Tidak Harus Lalu Setiap KD Harus Ada Kognitif Ya Bu Tidak Harus Selalu Setiap KD Menerapkan Proses Pembelajaran Metacognitif Gitu Kan Kalau Pengetahuan Kan Aspek Pengetahuan Itu Ada Pengetahuan Faktual Faktual Paseb Tual Prosedural Cognitif Metacognitif Itu Cukup Sederhana Ketika Mereka Bisa Bagaimana Cara Saya Untuk Mencegah Dari Mencegah Dari Penyebaran Virus Covid Itu Mereka Mampu Merefleksikan Diri Sendiri Gitu Sudah Cukup Sampai Sederhananya Tapi Kalau Memang Lebih Itu Memang Membutuhkan Waktu yang Sangat Ibu Iya Bener Saya Pernahkan Gitu Kan Saya Berkasih Ke Anak-anak Tadi Pertanyaan Pertanyaan Yang Tadi Itu Bu Yang Apa Apa Yang Kalian Harapkan Yang Kalian Ingin Tahu Apa Yang Kalian Sudah Tahu Gitu Kan Yang Seperti Itu Anak-anak Itu Abis Itu Jadi Akhirnya Abis itu Saya Tahu Bikin Lagi Abis Waktu Saya Cuma Buat Nanya Nanya Lagi Napes 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 Di Di Akui Pembelajaran Ini Sangat Tapi Memang Baiknya Pembelajaran Ini Mulai Dicoba Dibiasakan Karena Regulasi Pengaturan Berpikir Mereka Dan Ini Sangat Kontekstual Di Kehidupan Mereka 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 Harus Merencanakan Mereka Harus Memonitor Keadaan Dan Bagaimana Mereka Mevaluasi Diri Mereka Sendiri Oke Terima kasih Ibu Terima kasih Kembali Ibu Risuli Sudah Menyempatkan Hadir Terima kasih Bu Saya Mau Ikutin Saya 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 Terima kasih Pak Ajis, saya tidak terdengar Balapan dengan suara aja? Iya, sepertinya balapan dengan suara aja Pak Ajis, saya sudah menemukan kubilkan jelasnya Jelasnya itu Oke, jelasnya Ya, halo Suaranya balapan dengan Suaranya Pak Ajis, katanya balapan dengan azan Jadi saya lanjutkan saja ya Tadi terakhir Ibu Risuli ya Oke, sebentar ya Tadi saya hilang-hilang karena lagi mencari masa ini Ini yang di room kita ini Selamat datang sebelumnya Kepada Ibu Wanita Sari Dosen dari Politeknik Pangkep ya Ibu Wanita ya Lalu kemudian Ibu Misi Teman juga rekan-rekan di FCC kemarin Lalu kemudian Ibu Rini Rahmijati Ibu Risuli Ini Ibu Sumariati dari ketemu di Apa? Dikat PGRI kayaknya deh Saya kalau nggak salah Oke, kita lanjut lagi Sambil menunggu Pak Azis Sebentar Oke Pertanyaan dari Ibu Herawati Udah belum, Ibu Melda? Belum sepertinya Oke Pertanyaan dari Ibu Herawati adalah Jenis tugas yang seperti apa Yang bisa menggunakan pembelajaran metakognitif? Saya ulangi Jenis tugas yang seperti apa Yang bisa menggunakan pembelajaran metakognitif? Silahkan Ibu Melda Jenis tugas seperti apa Yang bisa menggunakan pembelajaran metakognitif? Jenis tugas ya? Ya, benar Jenis tugas Di sini Mungkin nanti Para partisipan Bisa Bisa coba Baktu juga Untuk menemukan jawabannya Di sini saya mencoba Strategi metakognitif ini Untuk jenis tugas Dimana tugas tersebut Yang dihasilitasi oleh LKPD Dimana di dalam LKPD atau LKS LKS tersebut Memuat beberapa Pertanyaan-pertanyaan Dari Pembelajaran metakognitif itu sendiri Atau inventory dari metakognitif itu sendiri Selain itu Saya juga pernah menerapkan Terampilan metakognitif Ya, itu yang terdiri dari inventory Planning, monitoring, dan evaluating itu Yang dimodifikasi dengan pembelajaran IPRI juga Pembelajaran yang berdasarkan praktikum Eh, praktikum Praktikum gitu Jadi praktikum kita sisipkan juga Pembelajaran metakognitif Dimana ya Bagaimana siswa merencanakan praktikum mereka Gitu kan Bagaimana siswa memonitor Atau memonitor itu bisa Ketika mereka menarik Data dan Ketika mereka menarik Kesimpulan Sisipkan atau dibubuhkan Pertanyaan dari evaluasi Mungkin seperti itu Ibu Herawati Ya, Ibu Herawati Begitu jawaban dari Ibu Melda Bagaimana Ibu Herawati Mohon maaf Bapak Ibu Tadi saya Men-share Membagikan link presensi itu Sebenarnya kan ini kan Viconnya mulainya jam 3 Eh, jam berapa Bu Melda? Jam 2.15 ya? Ya, jam 2.15 2.15 Tapi karena ada Kendala teknis Makanya agak mundur Dan kebetulan memang Form presensinya Di settingnya pakai limiter Jadi tadi sebenarnya Harusnya sudah ketutup Jadi saya buka lagi Jadi mohon Mohon bagi Bapak Ibu Yang sudah absen Untuk meng-absen kembali Kecuali yang Yang tadi sudah absen Terakhir-terakhir itu loh Ini ada beberapa nama Saya iklan sebentar ya Bapak Ibu ya Nama beberapa nama Yang sudah masuk itu Ada Ibu Anita Sari Ibu Siti Misi Dan Ibu Risuli Selebihnya nama-nama yang lain Mungkin sudah Sebelum dibuka lagi Limiternya Mohon maaf Bapak Ibu Dan kita lanjutkan kembali Pak Aziz, halo Halo Silahkan Pak Dilanjutkan sebagai moderator Ya terima kasih Miss Novia Oke Ibu Melda Iya Pak Aziz Jadi sudah terjawab ya Dilan Dilanjutkan di sini Kalau menambahkan Gita Ibu Tadi menyambungi tadi Kalau menurut Saya pernah menemukan kasus yang sama Seperti kasusnya Dilanjutkan Maka di semester berikutnya Saya mengganti Dan menurutkan Dan menurutkan Ketika Ketika Yang mudah Kalian mudah Kaling gampang adalah Membuatnya Berdasarkan Bub yang ada di sini Kalau misalnya Kalau misalnya Kalau misalnya Dibu Saya bisa ada referensi Di luar Selain dari Wikipedia Misalnya Kalau saya mengharapkan Untuk Wikipedia Karena Wikipedia itu Kan tidak ada yang punya Yang berbeda Ada yang betul Blok Kalau blok Sisi ada Itu hal yang Benda Misalnya Lalu Di okali semester Di semester Beberokal semester Jadi Menurutkan Memang Target saya Tidak satu kelas Menurut Karena ketika Kita menurutkan Satu kelas Itu Akhir akan Apa ya Akan membanyak Makan Energi Jadi Saya coba Saya coba Perkecil Biasanya Saya targetnya Setu Ketika Setu anak Ini Buat saya Sudah Sudah Oke Jadi Mereka bisa Membuat Tetap Ularga Teman-teman Yang lain Ini Seorang Ini Jadi Kandidat Bukan Berarti Saya mengindahkan Yang lain Tidak Yang ketika Saya Yang sebelum Ini Yang lainnya Tetap Saya Memakukan Retment Tapi Tidak Seperti Yang Seperti Orang Ini Pelajar Jadi Salah Satunya Ketika Sudah Saya Ambil Dari Namanya Dan Biasanya Saya Evakuasi Tapi Evakuasinya Tidak Di Kelas Seti Setiap 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 Tidak Tidak Duduk Dalam Satu Ketumunan Jadi Saya Sebar Di Baris-baris Kolom-kolom Orang-orang Yang 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 Mereka Mereka Bisa Masuk Yang Tadi Yang Dihar Seperti itu Hal Yang Yang Dihar Ya Pak Terima kasih Terima kasih Sharing-sharingnya Luar biasa Oke Ada yang Lagi Mau Dihar Atau Ini Sudah 15 24 Dari Tasi Or Tidak Lagi Lagi Tidak 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 Kita mau melanjutkan Vicon lagi Jam Berapa Langitnya Ada 15 45 Oke Baik Ini Kita Sudah Beli Ya Waktunya Iya Terima kasih Halo 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 Suaranya terputup Semua maaf Oke Belum kita tutup Bapak Ibu Mungkin kita Dengar Apa namanya Ketika Atau Kesimpulan Yang saya Dik Baik Baik Bapak Ibu Terima kasih Atas Partisipasinya Berikut saya Akan Coba Menyimpulkan Mengenai Pemaharan Materi Pembelajaran Metakognitif Jadi Serta didik Dapat Menggunakan Pembelajaran Metakognitif Dalam Atau Meliputi Tiga Tahap Yaitu Ada Merancang Apa yang Hendak Dipelajari Atau Planning Memantau Perkembangan Giri Dalam Belajar Atau Monitoring Dan Menilai Apa yang Dipelajari Yaitu Evaluat Pembelajaran Metakognitif Dapat Digunakan Untuk Setiap Pembelajaran Bidang Studi Apapun Hal ini Dikatakan Penting Karena Untuk Mengarahkan Peserta didik Agar Bisa Secara Sadar Mengontrol Proses Berpikir Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognitif Peserta didik Guru Dapat Merancang Pembelajaran Berkaitan Dengan Kemampuan Metakognitif Secara Infus Atau Tambahan Dalam Pembelajaran Atau Bukan Merupakan Pembelajaran Baik Itu saja Yang dapat Saya Sampaikan Korang Lebihnya Mohon Maaf Saya Kembalikan Lagi Kepada Moderator Silahkan Pak Ajis Terima kasih Ibu Super Sekali Berpikir Terima kasih Ibu Melda Ambarwati Terima kasih Bapak Sudah Siap Sudah Hadir Kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Ibu Melda Ambarwati Selaku Presenter Kita Pada Hari Hari Ini Yang Telah Memaparkan Tentang Pembelajaran Meta Kognitif Dan Juga Kepada Bapak Aziz Yang Sudah Memandu Kita Dalam Video Konferens Pada Hari Ini Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Peserta Video Konferens Hari Ini Ada Dari Berbagai Tempat Disini Saya Tadi Sudah Menyebutkan Nama-namanya Yang Tertinggal Disini Ada Ibu Sumaryati Teman Saya Dari BKRI Ibu Misi Teman Saya Di Pelatihan Aksi Dan Samisanoff Dan Juga Tadi Ada Beberapa Mungkin Dari VCT DKI Dan Ibu Risuli Dari VCT Batch 6 Jabar Kelompok Kalau Tidak Salah Satu 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 Kelompok Tapi Beda Instruktur Terima Kasih Untuk Semuanya Itu Kami Mohon Maaf Apabila Tadi Agak Mundur VKON Dikarenakan Kami Semua Yang Bertugas Hari Ini Mohon Pamit Dan Jangan Lupa Sekitar Jam Jam Berapa Pak Aziz Ya Saya Agak Lupa Jam 3.45 Sekitar Jam 3.45 Kita Akan Berkumpul Di Room Yang Sedikit Berbeda Tapi Dengan Personel Yang Sama Dengan Materi Sistem Pembelajaran Daring Berbasis Gnomeo Jadi Gnomeo Adalah Salah Satu Platform Jangan Lupa Kedatangannya Di Room Ibu Melda Flyer Akan Segera Terbangkan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Sesi Berikutnya Selamat Sore Oke